PEMBICARA 1 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 dan kesejahteraan bersama bersama Maria, Bunda segala bangsa dan telat dan iman kita satukan seluruh doa dan harapan ini dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami Amin Aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus Putramu Tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan wafat dan dimakamkan yang turun ke tempat penantian pada hari ketika bangkit dari antara orang mati yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati aku percayakan roh kudus gereja katolik yang kudus persekutuan para kudus pengampunan dosa kebangkitan badan kehidupan kekal amin kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan roh kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala amin terbujilah nama Yesus Bunda Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Salam Putri Allah Bapak Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terbujilah engkau di antara wanita dan terbujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin Salam Bunda Allah Putra Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terbujilah engkau di antara wanita dan terbujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin Salam mempelai Allah Roh Kudus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terbujilah engkau di antara wanita dan terbujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin terbujilah nama Yesus Bunda Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya Ya Yesus yang baik ampunilah dosa-dosa kami lindungilah kami dari api neraka hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu Misteri Gembira yang pertama Maria menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel Salam Hai Engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai Engkau Jangan takut Hai Maria sebab Engkau beroleh anugerah dihadapan Allah Sesungguhnya Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan Engkau harus menamai Dia Yesus Doa untuk Benua Asia Ya Bapak bersama Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa kami datang memohon kasih karuniamu di Benua Asia Tingginya masalah kesehatan mental di Benua kami saat ini sangat memprihatinkan Hadirkanlah damai sejahtera dalam hati setiap orang yang sedang bergumul Cemas akan persoalan hidup mereka yang berat Cernihkanlah setiap pikiran Sentuh dan sembuhkanlah setiap hati yang terluka Semoga para tenaga kesehatan mental yaitu para pekerja sosial perawat, psikolog, dan psikiater serta semua orang yang terlibat dalam upaya meningkatkan kesehatan mental selalu sabar dan tulus mampu menjadi saksi-saksi kasihmu Bersama Bunda Maria Ibu dan pendoa kami serta Bapak Yosef penjaganya yang amat setia kami serahkan diri kami ke dalam puasamu untuk engkau jaga dan rawat dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Ya Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa doakanlah dan lindungilah kami anakmu Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef sekarang dan selama-lamanya Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami lindungilah kami dari api neraka hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu Misteri gembira yang kedua Maria mengunjungi Elisabeth saudaranya Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahim Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku Doa untuk Benua Osenia Australia Ya Bapak bersama Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Kami datang memanjatkan syukur kepadamu atas kekayaan budaya suku dan etnis di budaya Osenia Australia Dari semula engkau menciptakan manusia berbeda satu dengan yang lainnya Namun engkau mengasihi semua orang tanpa terkecuali Dalam terangkasimu yang tanpa batas Semoga masyarakat multikultural di Benua Osenia Australia tetap saling menghormati dan mengasihi sehingga tercipta keadilan dan perdamaian bagi semua orang Rangkulah para pemimpin dan setia pribadi agar berjalan bersama dalam solidaritas dan mengupayakan kehidupan bersama dalam persaudaraan yang bebas dari kebencian dan diskriminasi Semoga mereka dapat terus bertumbuh dalam keindahan masing-masing budaya suku, etnis, dan juga agama serta tetap bersatu dalam keberagaman Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Ya Maria, Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Doakanlah dan lindungilah kami anakmu Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Salam Maria, penuh rahma Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahma Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahma Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahma Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahma Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahma Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahma Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahma Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, penuh rahma Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yusuf Sekarang dan selama-lamanya Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Lindungilah kami dari api neraka Hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu Misteri gembira yang ketiga Yesus dilahirkan di Bethlehem Ketika mereka tiba di situ Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Anaknya yang sulung Ia membedungnya Lalu membaringkannya di dalam palungan Karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan Doa untuk Benua Eropa Ya Bapak Bersama Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Kami datang memohon berkat bagi Benua Eropa Semoga saudari-saudara kami Para migran dan pengungsi Yang saat ini berada di Benua Eropa Diterima dengan tangan terbuka Dan diberi kesempatan Serta dibantu untuk melanjutkan hidup mereka dengan baik Bukalah mata hati setiap orang Agar terpanggil untuk menjadi penjaga Dan pelindung bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal Dan pegangan hidup Melampaui sekat bangsa Agama Suku Dan wilayah Ingatkanlah kami Bahwa kami engkau ciptakan dalam keberagaman Namun tetap satu keluarga di dalam kasihmu Semoga para pengungsi dan migran Mendapat kembali harkat dan martabat mereka Sebagai ciptaanmu Yang berharga dan engkau kasihi Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Ya Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Doakanlah dan lindungilah kami anakmu Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan putra dan roh kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef Sekarang dan selama lamanya Ya Yesus yang baik Amunilah dosa-dosa kami Lindungilah kami dari api neraka Hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu Misteri gembira yang keempat Yesus dipersembahkan di baik Allah Simeon berkata kepada Maria Sesungguhnya anak ini ditentukan Untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri Doa untuk Benua Amerika Ya Bapak Bersama Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Kami mohon Berkatilah Benua Amerika Dengan rahmat belas kasihmu Semoga orang-orang khususnya para mantan tahanan Yang kesulitan mencari pekerjaan yang layak Dapat menemukan solusi Untuk bisa terus bertahan hidup Bukalah pintu kesempatan bagi mereka Agar kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik Semoga kuasa memenguatkan mereka Untuk terus maju di jalan pertobatan Tidak kehilangan harapan dan iman Meskipun banyak tantangan dan kesulitan Yang harus mereka hadapi Hadirkanlah sukacita Injil di Benua Amerika Sehingga semua orang tanpa memandang latar belakang Dan masa lalu mereka Bisa berjalan bersama dalam solidaritas Dan membangun hidup bersama dalam kesetaraan Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Ya Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Doakanlah dan lindungilah kami anakmu Bapak kami yang ada di surga Timuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Salam Maria penurahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini 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 Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Terpujilah engkau di antara wanita Terpujilah buah tubuhmu, Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Kemuliaan kepada Bapak Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad, amin Terpujilah Yesus Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Lindungilah kami dari api neraka Hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama jiwa-jiwa yang sangat Membutuhkan kerahimanmu Misteri gembira yang kelima Yesus ditemukan di baik Allah Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu Tidakkah kamu tahu Bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti Apa yang dikatakannya kepada mereka Doa untuk Benua Afrika Doa untuk Benua Afrika Ya Bapak bersama Maria Bunda evangelisasi Bunda segala bangsa Kami datang padamu Untuk memohon pertolongan Bagi anak-anak di Benua Afrika Banyak dari mereka Yang direkrut oleh kelompok bersenjata Dan geng Dipaksa ikut berperang Sehingga kehilangan hak Dan kesempatan Untuk tumbuh dengan baik Di masa-masa perkembangan mereka Bebaskanlah mereka Dari jerat ekspolitasi Orang dewasa Dan lindungilah mereka Dari pengaruh buruk Yang dapat menghancurkan Masa depan mereka Berkatilah upaya Dari semua organisasi Kemanusiaan Dan orang-orang Di seluruh dunia Yang masih terus Memperjuangkan Perlindungan Kebebasan Dan kesejahteraan Bagi anak-anak tersebut Pertobatkanlah setiap hati Yang masih menghina Kebesaran kasihmu Dengan melakukan ekspolitasi Pada anak-anak Semoga anak-anak Di seluruh dunia Dapat hidup aman Dan memuji Kebesaran namamu Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Ya Maria Bunda evangelisasi Doakanlah Dan lindungilah kami Anakmu Bapak kami Yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Carilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami Rejeki pada hari ini Dan ampunilah Kesalahan kami Seperti Kami pun Mengampuni Yang bersalah Kepada kami Dan Janganlah Masukan kami Kedalam Pencobaan Tetapi Bebaskanlah Kami Dari yang jahat Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Diantara wanita Dan terpujilah Buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami Yang berdosa Sekarang Dan waktu Kami Mati Amin Salam Maria Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Diantara wanita Dan terpujilah Buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang berdosa Sekarang Dan waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Diantara wanita Dan terpujilah Buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Kamu yang Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemulian kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik. Ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka. Hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Pembacaan diambil dari Inji Lukas 6, ayat 12-19. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka dua belas orang yang disebut Rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andrea saudara Simon, Jakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Jakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot. Yudas anak Jakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpulah sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea, dan dari Yerusalem, dan dari daerah Pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Sudari-sudaraku yang terkasih, ketika saya membaca kutipan Injil ini, panggilan para rasul, muncul beberapa pertanyaan di dalam diri saya. Yang pertama, mengapa Yesus mengumpulkan orang-orang dari berbagai macam latar belakang yang sangat berbeda-beda. Kita ambil saja contoh. Ada yang namanya Matthius, pemungu cukai. Matthius yang mempunyai pekerjaan pemungu cukai, itu oleh orang-orang sebangsanya dianggap sebagai pengkhianat, karena pemungu cukai itu bekerja untuk penjajah. Lalu ada yang namanya Simon, orang zilut. Ini adalah kaum fundamentalis yang mati-matian dengan segala macam cara membela bangsanya. Langsung berlawanan dengan Matthius. Mereka tak segan-segan untuk menggunakan kekerasan melawan siapapun yang dianggap merugikan bangsanya. Lalu ada Petrus, Simon Petrus. Itu adalah saya bayangkan sebagai ketua kooperasi nelayan ikan di Galilea. Ada Yohanes yang kita kenal, kemudian menjadi penulis injil. Pasti sangat berbeda pembawaannya. Ada Thomas yang sangat sulit percaya kepada orang. Maka pertanyaannya adalah mengapa Yesus mengumpulkan orang-orang dari berbagai macam latar belakang untuk dijadikan murid-murid yang utama 12 rasul. Kalau mau tahu persis jawabannya, besok kalau kita ketemu dengan Yesus, kita bertanya. Salah satu kemungkinan jawabannya adalah untuk menunjukkan bahwa di dalam diri Yesus, bersama-sama dengan Yesus, berbagai macam perbedaan itu dapat diatasi. Dari latar belakang apapun, dengan watak apapun, pengikut-pengikut Yesus Yesus dapat disatukan. Suatu perenungan yang menurut saya sangat penting untuk kita tangkap pesannya dan tentu saja untuk kita laksanakan, kita wujudkan. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah Yesus berhasil mempersatukan mereka? Dengan sangat kecewa, saya mengatakan bahwa Yesus tidak berhasil mempersatukan mereka. Mereka rebutan siapa yang paling nomor satu di antara mereka. Misalnya, ketika Yesus menyampaikan nubuatnya mengenai hidupnya sendiri, bahwa dia akan wafat dan kemudian bangkit, murid-murid tidak bisa percaya. Nanti bisa dibaca di dalam Injil Lukas 9, ayat 43-45. Ketika Yesus berbicara mengenai sengsaranya, mereka tidak mau, tidak bisa percaya. Dan kemudian dikatakan, mereka enggan menanyakan maksudnya. Jadi lebih baik tidak tahu maksudnya Yesus daripada tahu, karena kalau tahu, resikonya besar. Demikian juga ketika Yesus menubuatkan sengsaranya yang ketiga, reaksi para murid itu sama. Tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Jadi pertanyaan tadi, apakah Yesus sungguh-sungguh berhasil mempersatukan kedua belas orang itu? Jawabannya, tidak. Selama Yesus hidup, murid-murid terus bertengkar, murid-murid tidak mau mengerti siapa Yesus yang mereka ikuti itu. tetapi, nah ini yang penting, kisahnya tidak berhenti di situ. Sesudah Yesus sungguh wafat, sesudah nubuatnya sungguh-sungguh terlaksana, dan kemudian Yesus bangkit, murid-murid yang tercerebre ketika Yesus wafat, itu disatukan kembali. kesimpulannya apa? Kesimpulannya, untuk membangun persaudaraan, untuk membangun kebersamaan, untuk membangun komunitas, hidup bersama yang sungguh bersatu, diperlukan pribadi yang siap menjadi martir. baru ketika Yesus menjadi martir, wafat, murid-murid disatukan kembali. Kita bersyukur bahwa di dalam gereja, selalu ada martir-martir, yang darahnya, menjadi, katakanlah, menyuburkan kehidupan bersama di dalam gereja. Tentu kita tidak usah berpikir, mengenai martir-martir yang besar, martir yang memberikan hidupnya, nyawanya, untuk Tuhan. Kemartiran bisa menjadi sangat sederhana. Seperti yang dikatakan oleh Paus Franciscus, setiap orang mempunyai panggilan, untuk menjadi sempurna di dalam kesucian. caranya sederhana. Kita jalankan tugas-tugas kita dengan semangat kasih dalam hidup sehari-hari. Kadang-kadang kita diam pun dapat menjadi martir. Ketika orang berbicara, bertengkar, berkonflik, berdebat, dan kita berani diam untuk tidak menambah masalah, itu pun kemartiran. Ketika kita menjaga supaya rumah kita bersih, sehingga semua yang tinggal di dalam rumah itu merasa gembira, merasa bahagia, itulah kemartiran. Supaya persodaraan sejati menjadi kenyataan, diperlukan semangat kemartiran, pribadi-pribadi yang rela untuk menjadi martir, martir-martir kecil di dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita saling mendoakan, semoga di dalam hidup kita sehari-hari, kita dapat menjalankan dengan penuh syukur perutusan untuk menjadi martir itu di dalam hal-hal yang sederhana, di dalam hal-hal yang sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapak Maha Kuasa, Engkau telah memberkati gereja katolik di Indonesia dengan anugerah yang melimpah. Melalui perayaan 100 tahun konferensi Wali Gereja Indonesia, kami memanjatkan syukur atas rahmatmu yang terus mengalir dalam kehidupan gereja katolik dan tanah air tercinta ini. Di tengah-tengah perayaan ini, kami ingin mengenangkan setiap langkah misi para misionaris dan umat beriman di Indonesia. Semoga karya misimu tetap hidup dan berkembang, serta kami semua dapat terus menjadi saksi kasih dan pengharapan bagi sesama. Berkatilah karya-karya misioner gerejamu di seluruh pelosok negeri ini. Agar semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal, mengasihi, dan mau datang kepadamu. Bimbinglah kami agar senantiasa berani menjadi murid-murid yang setia mewartakan Injil dan menjalankan kehendakmu dalam kehidupan sehari-hari. Bunda Maria, Ratu Rosario, dan Pelindung Misi, doakanlah kami agar melalui perantaraanmu kami semakin dekat dengan Yesus Kristus Putramu dan mampu memancarkan cahaya kasihnya ke seluruh dunia. Ialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, khususnya para misionaris yang dengan rela diutus untuk mewartakan Kristus, kemanapun mereka diutus, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpai berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sudari-sudara terkasih, dengan demikian ibadah doa Rosario Misioner sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Tuhan sungguh, aku bersyukur. Atas rahmat, panggilan sucimu. Rahmat ini betapa kudus, namun tersimpan dalam bejana harapmu. Ya Tuhan, aku diaku, aku di dosaku. Ya Tuhan, ketuklah aku, sesungguh. Dan janamu, inilah aku, utuslah aku, kemanapun engkau memutusku. Inilah aku, utuslah aku, kemanapun engkau memutusku. Inilah aku, utuslah aku, melayani kemanapun engkau memutusku. Jadikanlah aku, utuslah aku, utuslah cinta kasihmu. Agar kemuliaanku bersinar selalu. Jadikanlah aku, utuslah aku, utuslah aku. Jadikanlah aku, utuslah aku, utuslah aku, utuslah aku. Uku, utuslah aku, utuslah kamu kamu mahasini tepaskan aku.